Cerah tentang? Bos. Kenapa bosmu? Aku nggak tahu mulai dari mana ya, Miss. Kenapa? Jangan nangis dulu. Aku kalau mau cerahat tentang bos itu, dimana ya, Miss. Kayak mau nangis. Agak trauma. Sakut. Aku nafas terpenting. Silahkan, silahkan. Tarik nafas. Maaf, Miss. Nggak apa-apa, Miss. Bosku kan buat gaunya tuh pecandu, Miss. Ayo. Maaf, terus? Tadi sore kan aku dapet ke agent. Besok suruh aku nge-break. Karena kemarin kan aku hari minggu ke agent. Aku cerita semua yang terjadi. Terus, ya Allah, Miss. Aku udah dapet majikan kayak gini, gitu. Berapa lama kamu? Ini aku ketak. Berapa lama di situ? Tiga tahun. Tiga tahun. Tiga tahun tapi baru tahu atau bagaimana? Aku tahu udah satu tahun. Tapi yang paling parah ini, tiga minggu, empat minggu ini, Miss. Kenapa? Pokoknya sudah. Mereka kalau berantem tuh manggil polisi lah. Semuanya tuh di... Gimana ya? Aku bergetar-getar. Kenapa? Kenapa? Itu kalau berantem tuh sampai manggil polisi kayak gitu, naik ke atas, kayak gitu ke rumah. Terus... Semuanya polisi suruh pisah. Sudah suruh pisah mereka itu. Tapi karena mereka tuh dalam hubungan toksik. Ya aku bilangnya hubungan toksik. Soalnya tuh mereka tuh juga di lingkungan itu aja kayak gitu. Nanti yang lagi pergi, yang perempuan ngambil. Tetap seperti itu berkali-kali. Ya. Terus... Yang lagi itu jahatnya, galaknya tuh minta. Ampun loh, Miss. Aku tuh kemarin... Kemarin pagi. Aku tuh liat dia... Kayak... Apa itu, Miss, namanya, Miss? Apa? Kalau... Orang kecanduan tuh loh, Miss. Sakau. Aku liat dia sakau tuh, ya Allah, Miss. Kok kayak gini banget loh, Miss. Tiga jam aku sampai gak berani bergerak loh, Miss. Aku sebenarnya benar trauma. Terus yang dua minggu yang... Dua minggu atau tiga minggu yang lalu yang polisi terakhir masuk ke rumah itu. Aku kan polisi sampai masuk ke kamarku. Terus dia tanya. Dia masuk ke kamarku, lihat di kamar ada barangnya. Enggak. Kiranya tuh kayak gitu. Dia lihat-lihat semuanya. Karena aku posisi lagi ketakutan di atas. Kalau polisi gak ngetuk pintu kan aku gak mungkin keluar. Soalnya aku udah takut banget. Mereka tuh berantem. Sumpah cedor, 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 cedor. Kayak gitu loh, Miss. Pintu rusak lah. Meja rusak. Kayak gitu loh, Miss. Aku tuh... Ya aku tuh mungkin agak trauma juga sih. Soalnya dia kalau malam itu... Kalau yang lagi berantem sama perempuan. Itu kalau malam itu teriak-teriak di bawah. Kan kita lantai tiga itu loh. Teriak-teriak tengah malam jam lima. Malam pun kayak gitu, Miss. Setiap... Kalau mereka lagi berantem tuh, Miss. Jadi tuh aku tuh selalu ketakutan. Terus... Lebih baik... Aku terus kemarin gak ejam disuruh ngeprik kayak gitu. Sampai gemeter kayaknya kamu, Do. Gak bahaya deh kamu di situ. Aku... Aku kan udah ngomong sama Mbak Wahyu juga. Ibu Pak... Mbak Wahyu ini pasti tau aku ibu kujeng. Masa gak tau. Aku tuh sebenarnya bertahan. Karena aku tau bosku perempuan tuh baik. Tapi kalau... Ada yang laki-laki ini itu loh. Aku tuh membuat ketakutan banget. Aku... Kayak tadi sore dia marah-marah di jalan, Miss. Dia tuh manggil. Aku tuh kayak manggil. Aku tuh sangpah seikor anjing gitu loh, Miss. Dia tuh manggil teriak-teriak kayak gitu. Terus di depan banyak orang sampai aku tuh tangan dingin. Pagi dingin. Semuanya tuh dingin loh, Miss. Tari sore. Tapi dia kalau ada bosku perempuan tuh agak baik. Tapi kalau... Ada gak ada bosku perempuan tuh dia teriak-teriak di luar kayak gitu. Kalau manggil aku tuh... Masih jarak jauh tuh udah manggilin aku kayak gitu. Aku tuh... Dengar suara dia tuh udah ketakutan. Soalnya kan dia sering banget teriak-teriak gitu loh, Miss. Mungkin aku merasa... Kata izinku kemana... Aku ada trauma. Kayak gitu. Soalnya... Tanganku tuh dingin banget gitu loh. Dingin terus... Kalau udah ngomongin mereka tuh aku udah nangis gitu loh. Gak bisa diam. Gak kuat sih sampai... Aku tuh sebenernya mau ngeblik lama. Tapi kan aku kasihan sama buku. Tapi sekarang ini udah... Puncaknya gitu loh, Miss. Kepangkutan gugung. Oke. Jangan biarkan kamu kena mental loh, Dok. Yang ini yang aku takutin, Miss. Aku sepertinya sedikit-sedikit kena mental. Aku masih inget... Waktu... Kemarin itu ada... Ada empat curhat. Ya, majiknya sering berantem. Yang... Masih dalam rumah sering berantem sama itu. Semisinya bilang... Selamatkan mental kita. Disitu aku... Ya Allah, aku harus... Keluar dari sini. Kalau enggak... Aku... Gimana? Aku gitu loh. Lama-lama aku bisa sakit mental. Aku bisa-bisa cinsanteng loh. Iya. Lama-lama kamu gendeng, Dok. Kamu takut, ketakutan. Terus trauma yang mendalam. Kamu gendeng, Dok. Iya. Bener. Aku rasa kayak gitu, Miss. Kalau... Kalau kamu gak kuat... Kamu yang habis, Dok. Mereka toxic. Mereka gak apa-apa. Tapi yang kena kamu. Iya. Iya. Aku... Makanya udah. Aku putuskan kayak gitu. Wah ya. Tanda tangan. Aku beda juga. Aku tinggal di rumah juga beda, Miss. Kayak gitu. Ya udah lah. Aku mundur aja. Kamu bilang aja kamu mau pulang Indonesia. Mendadak ada-ada itu. Lebih baik bayar majikan satu bulan. Kalau kamu bertahan di situ, ngasih notice bulan depan, hancur kamu. Hancur kamu. Hancur kamu. Hancur kamu. Hancur kamu juga bilang kayak gitu, Miss. Aku dia takut-takut cingsan. Gila kamu, Dok. Lama-lama itu. Ayo, wong Lampung kuat-kuat. Ini awamu kuno bertahan Bukan masalah kuat Mentalmu yang diajar Aku Aku merasa juga kayak gitu Kalau dia teriak-teriak Aku udah Sampai aku istighfar Tadi siang Kalau dia marah Mungkin karena aku juga tau Mereka kan pemakaian Kalau dia marah-marah Mungkin sudah di luar otak Tapi kan kamunya kan pakai otak Ya kamu yang hancur Ini siang aku maksud Aku tadi siang Kalau gak ada mbak-mbak Megang tanganku Mungkin aku sudah Pingsan disitu Soalnya kepala aku sudah mau naik Itu udah remang-remang semuanya Soalnya aku kalau denger suaranya Yang lagi itu Aku langsung kebelet Maaf ya kebelet Mau muntah Kamu keluar dari situ Harus hati-hati loh Takutnya Tasmu diselipin Apa-apa gitu Suruh Agenmu datang Aku udah ngomong sama polisi Waktu yang Naik ke atas itu Aku sudah minta Nomor teleponnya Kalau nanti Ada apa-apa Aku boleh telepon kamu Enggak Aku tanya gitu juga Aku sudah Waspada Di video semua Kalau kamu mau keluar dari situ Agenmu yang harus jemput juga Selamatkan mental Selamatkan mental Kalau gak Kamu gak bisa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati